Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie Di video kali ini, pastinya bakal melanjutkan dong hua yang berjudul Magic Chef Fail or NS Part ke-14 nya di season 2 kali ini Dan yang belum menonton bagian sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys Kemudian Nian Bing dibawa ke laboratorium Senior Hei Senior Hei terkejut begitu Nian Bing menunjukkan bahwa ia adalah penyihir elemen ganda api dan es Ia juga terkesan dengan Nian Bing yang melatih elemen yang bertentangan ini sekaligus Nian Bing bilang bahwa ia belajar sihir api dari ayahnya Namun setelah ayahnya tiada, ia belajar sihir sendirian Ditambah lagi, Senior Hei mengatakan Sangat sulit melatih dua elemen sekaligus Sampai menjadi cendikiawan sihir Tapi tidak ada yang tidak mungkin Ia pun punya beberapa ide yang bisa diuji oleh Nian Bing Hingga akhirnya Nian Bing pun akan mencobanya Kemudian Nian Bing menunjukkan elemen sihir es dan apinya secara bersamaan Senior Hei tahu bahwa di seluruh benua Jarang ada yang bisa mengandalkan dua elemen yang bertentangan Dan biasanya mereka mati Sementara itu terlihat di asosiasi penyihir Presiden Guil Tentara mengatakan bahwa Nian Bing berbicara hal yang baik tentang Sujio Yaitu agar Sujio tidak lagi membenci kepada Nian Bing Kemudian Sujio mengantarkan Presiden untuk menemui Presiden Longzi untuk membicarakan kerjasama Kembali kepada Nian Bing yang sedang mengendalikan dua elemennya bersamaan Senior Hei terkejut dengan hal tersebut Nian Bing bisa melatih dua elemennya sekaligus Tapi tiba-tiba saja dua elemen Nian Bing bertabrakan Akhirnya Senior Hei turun tangan untuk mengatasinya Dan itu menghancurkan penghalang yang dipasang oleh Senior Senior menjelaskan Walau Nian Bing memutar dua inti dari elemen itu agar seimbang Tapi itu masih sangat beresiko Tapi Senior Hei menjadi terkejut ketika Nian Bing mengeluarkan dua senjata dewanya Sementara itu terlihat Dekan Zimeng sedang melatih King Jian Yaitu tentang transformasi Besrek Dekan bilang sudah waktunya Jian melatih transformasi ini Dikarenakan ia sudah dewasa Juga berlatih untuk mengendalikannya Hingga akhirnya Dekan berhasil mengalahkan Jian dengan bentuk transformasi Yang hanya bertahan dalam waktu tiga detik Dekan menyimpulkan Jian belum bisa mengendalikan transformasinya Karena begitu masuk ke dalam mode Besrek Tubuh Kin Jian akan menjadi rusak parah Kembali kepada Nian Bing Ia pun disuruh menggunakan bilah matahari sejati Yaitu untuk menyerang Senior Hei dengan sirapinya Namun dengan mudah Senior Hei menyerapnya Nian Bing mengatakan bahwa ia menaruh permata di bilah Dikarenakan ia adalah seorang koki Hingga akhirnya Senior Hei akan berlatih bersama Nian Bing Iaitu mempelajari rahasia elemen ganda Senior Hei juga menyuruh Nian Bing berlatih dasar elemen api Kemudian Nian Bing pun bermeditasi untuk menyeimbangkan sirapi dan esnya Tapi Nian Bing menenangkan dua elemennya yang berbenturan Dikarenakan ia kehilangan kendali Ketika bermeditasi cukup lama Nian Bing pun bermeditasi lagi secara berkala Sesuai yang disuruh oleh Senior Hei Setelah tiga hari bermeditasi Akhirnya kedua sumber sir benar-benar seimbang Dan bisa bermeditasi cukup lama Sementara itu terlihat Nona Feng Noh ingin menantang Senior Zimeng Tapi nampaknya Nona Meng yang mendengar hal itu Ia pun menjadi marah Kembali kepada Nian Bing dan Senior Hei Yang telah berlatih bersama Ketika itu murid memberitahu Bahwa ada Nona yang ingin menantang Dekan Zimeng Hingga akhirnya Senior dan Nian Bing pun akan melihatnya Sementara terlihat Nona Meng mengatakan Dekan bukan orang yang bisa ditemui oleh Nona Feng Noh Hingga akhirnya Nona Meng menyerang Nona Feng Noh Dikarenakan jika ingin menantang Dekan Maka kalahkan Nona Meng terlebih dahulu Kemudian Nona Meng menyerang Nona Feng Noh Dengan tirai zambrutnya Namun pastinya Nona Feng Noh berhasil mengalahkan Nona Meng Dengan kekuatan Pionixnya Tidak lama muncullah Jian disana Ia menyuruh adiknya untuk beristirahat Dan ia yang akan menangani ini Jian mengatakan bahwa Dekan sedang sibuk Dan lebih baik bertarung dahulu dengannya Hingga akhirnya Nona Feng Noh setuju Dan Nona Feng Noh menganggap Ini pemanasan sebelum bertarung dengan Dekan Terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Namun ternyata Doki milik Nona Feng Noh Lebih kuat dari Jian Jian pun bertanya-tanya Mengapa bisa mengalahkan Doki-nya Tapi ternyata ini bukan soal Doki Melainkan Jian terlalu fokus pada kekuatan Akan tetapi Jian tidak menyerah Dikarenakan ia adalah seorang guru Terjadi kembali benturan kekuatan diantara mereka berdua Terlihat sepertinya Jian bukan tandingan dari Nona Feng Noh Meski begitu Jian akan menyerang untuk yang terakhir Jika Nona bisa menahannya Maka ia akan menyerah Ia pun mengeluarkan tangan elang pembelak kehidupan Serangan itu pun berhasil membuat pelindung Doki Nona Feng Noh rusak Setelah hal itu terjadilah benturan kekuatan diantara mereka berdua Dan pada akhirnya Jian pun berhasil dikalahkan oleh Nona Feng Noh Nian Bing pun langsung menolong Jian Nian Bing juga menyampaikan kepada Nona Feng Noh Bahwa ia belajar di akademi ini Dan jika Nona ingin menantang Dekan Maka ia bisa memikir seseorang untuk membantu Namun ternyata Nian Bing ingin bertarung dengan Nona Feng Noh Sekalian menguji hasil kultivasinya Saat itu Senior Hei juga mengingatkan Nian Bing Agar tidak memaksakan diri dan jangan sampai terluka Sebelum bertarung Nian Bing juga menanyakan kabar dari Nona Feng Noh Tapi Nona Feng Noh berbohong Dikarenakan yang membuat dia bahagia Hanyalah meningkatkan kekuatan Hingga akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka berdua Sementara terlihat ada murid yang akan memberitahukan hal ini kepada Dekan Di sisi lain terlihat terjadilah pertarungan sengit diantara Nona Feng Noh dan Nian Bing Nian Bing menggunakan bilambun pagi untuk menyerang Nona Feng Noh Terjadilah benturan kekuatan antara Pionik Nona Feng Noh dan serangan naga es milik Nian Bing Dan ketika naga es akan menyerang Nona Feng Noh Nian Bing menghalanginya dengan tembok es yang ia buat Setelah itu Nian Bing pun melanjutkan serangannya dengan sirapinya Ditambah dengan bantuan gulungan sihir Kemudian Nian Bing membuat badai salju yang besar dari gulungan sihir untuk menyerang Nona Feng Noh Namun ketika itu pertarungan mereka dihentikan oleh Dekan Zimeng Terlihat semuanya pun menyapa Dekan yang baru saja tiba Dikarenakan diberitahu oleh murid yang memberitahunya Nona Feng Noh mengatakan ia dikirim kesini oleh tetua untuk menguji kekuatannya Dan berharap bisa menyaksikan ketampilan dari Dekan Akhirnya Dekan setuju dan akan bertarung Dikarenakan sebelumnya ia sudah diberitahu oleh para tetua klan Pionix Terlihat Senior Hei membuat halaman akademis sedikit naik ke atas untuk pertarungan Sementara itu Dekan dengan satu jarinya berhasil membelokkan serangan Nona Feng Noh Ia mengatakan agar Nona Feng Noh tidak terburu-buru Terlihat semua serangan Nona Feng Noh berhasil ditangkis oleh Dekan Dekan juga menjelaskan bahwa Nona Feng Noh terlalu fokus menyerang Sementara Jian menjelaskan kepada Nian Bing Dauki Sains adalah tujuan terakhir yang dikejar oleh para praktisi bela diri Tidak peduli jenis Dauki apa yang dilatih Warnanya akan berubah menjadi perak setelah mencapai Dauki Sains Di sisi lain Nona Feng Noh mengatakan agar Dekan tidak menahan diri Dan keluarkan kekuatan penuhnya Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua Nona Feng Noh juga mengeluarkan kekuatan Pionixnya untuk menyerang Dekan Namun pastinya Dekan Zim yang berhasil menahannya Dan hampir saja ia terkena serangan Nona Feng Noh akibat ia ceroboh Tapi setelah serangan Pionix menyerang Dekan Diperlihatkanlah Dekan berhasil mengambil pedang Nona Feng Noh Nona Feng Noh mengaku kalah Dekan menjelaskan jika Nona Feng Noh bisa menyeimbangkan Dauki-nya Dan bertindak tenang dalam 10 tahun Seni bila diri Nona Feng Noh bisa melampaui Dekan Dekan juga menyuruh Nona Feng Noh menyampaikan pada para tetua klan Pionix Bahwa ia kalah dalam taruhan waktu itu Terlihat Nona Feng Noh menolak tawaran Dekan untuk belajar di akademi ini Dikarenakan Nona Feng Noh punya urusan lain Sementara Nian Bing akan memasak untuk Nona Feng Noh Sekalian ia juga akan menatang Koki Unta Dan mencari tahu siapa musuh gurunya Kemudian Nian Bing meminta bantuan Dekan Untuk menyalanggarakan kompetisi memasak Dikarenakan ia akan menatang Koki Unta Hingga akhirnya Dekan setuju dengan hal tersebut Lalu kita dibawa ke dapur kuliner Nian Bing menjelaskan Pemenang ditentukan oleh masakan yang paling enak Yang dicicipi oleh Dekan dan lainnya Tapi Koki Unta harus berjanji Jika Nian Bing menang Maka harus memberitahu siapa musuh gurunya Terlihat Nian Bing mengatakan kepada Nona Feng Noh Satu-satunya keuntungannya adalah memakai sihir untuk memasak Namun Nian Bing meminta bantu Nona Feng Noh Untuk meningkatkan peluangnya menang Dia pun membisikkan sesuatu kepada Nona Feng Noh Yang membuat Nona Feng Noh menjadi terkejut Ternyata Nian Bing mengatakan Jika ia menang Maka Nona Feng Noh harus memberikan ia ciuman Hingga akhirnya Nona Feng Noh memberikan ciuman di pipi Untuk memberikan semangat kepada Nian Bing Nian Bing mengatakan Dia akan mengungkap siapa musuh gurunya Dikarenakan itu adalah masalahnya Ditambah lagi gurunya juga sudah meninggoy Mendengar itu Koki Unta bilang Mari kita lihat seberapa mampu Nian Bing melakukannya Lantas Nian Bing mengeluarkan bilah angin Dan juga bilah ambun pagi untuk memulai memasak Sementara di pagoda Dewa Es Pendeta Dewi Es merasakan Bahwa batu Dewi Es semakin melemah Dan batu Dewi Es ada di kekisaran auran Ia pun menyuruh Bing Loh membawa dua pendeta Untuk membawa kembali batu Dewi Es Kembali kepada Nian Bing Yang juga mengeluarkan bilah matahari sejati untuk memasak Sementara Koki Unta menggunakan kekuatannya sendiri untuk memasak Bahkan mengolah adonan dengan tangannya sendiri Nian Bing juga mulai memotong bahan daging Ditambah lagi dengan menggunakan teknik tangan pembelah otot Yaitu untuk mengolah bahan Hal itu pun membuat nama yang terkejut Tapi Nian Bing mengatakan Metodenya bukan sekedar itu saja Dikarenakan Nian Bing menggunakan teknik tangan kiri dewa api versi mini Terlihat Koki Unta terkesan dengan Zazie yang menemukan murid berbakat seperti Nian Bing Yang sangat handal menggunakan keterampilan pisau memakai bilah ampun pagi Sementara itu terlihat Bing Luh dan dua bawahannya Dilarang memasuki kekaisaran auran Dikarenakan situasi sedang perang Walau Bing Luh mengatakan Ia hanya mencari seseorang Para prajurit tidak mengizinkannya Dikarenakan mungkin Bing Luh dan dua bawahannya adalah mata-mata Hingga akhirnya Bing Luh pergi Dan akan melaburkan hal ini kepada pendeta Dewi Es Kembali ke kompetisi masak Terlihat Koki Unta sangat mahir dalam menggunakan Keterampilan tangan elang pembelah kehidupan Yaitu untuk memasak Bahkan membuat aromanya sangat enak Nian Bing terkesan Dengan gabungan kombinasi bahan yang dimasak oleh Koki Unta Terlihat Nona Meng yang melihat pemen keduanya Menggunakan keterampilan tangan elang pembelah kehidupan Ia sangat yakin Koki Unta bisa menang Sementara itu Nian Bing mengingat perkataan gurunya Untuk sepenuhnya menggunakan keterampilan pengukir iblis Terima kasih Terima kasih buat kalian yang menonton selanjutnya Dan selalu menonton channel admin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!